Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu subscribe, like, and share. Walaupun setelah berhubungan badan sesama istri ataupun suami, sebaiknya kita langsung melakukan adus atau mandi wajib. Kalau tidak, cepat-cepat untuk membasu kemaluan, baik farjih ataupun dekat, ataupun nudu. Kenapa? Karena ketika seseorang itu lama-lama junub atau junub, beraktifitas dalam keadaan junub, itu ada beberapa efek negatif. Ini saya akan menjelaskan, saya baca dari awal, perangkat dari pembahasan najis kita itu harus menjauhi hal-hal atau semua penggaraan najis. Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatun Mu'awonah menjelaskan, Sebaiknya, kamu untuk menjauhi segala najis. Ketika kamu terkena najis, najisnya ada bahsahannya atau najis plus bahasa, maka harus cepat-cepat untuk membasuhnya. Ketika kamu itu junub, maka cepat-cepatlah untuk adus filhalih di dalam seketika itu juga. Kenapa? Karena orang junub itu terhalang dari hadratillah. Oleh sebab itu, di dalam kajian fikir itu, orang yang junub itu haram lubesuh, berdiam di masjid, dan membaca Qur'an, ataupun menyentuhnya. Wakot warodah ini sudah mulai efek-efek negatif ketika seseorang itu tidak langsung mandi ketika dalam keadaan junub. Wakot warodah, anna al-malaikah la tadahulu al-baytah alladhi fihi al-junub. Wa idha dahabat al-malaikah tu, ja'atis syayatinuh min kulli nahiyatin. disebutkan bahwasannya, malaikat itu tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada orang yang junub. Nah, ketika malaikat itu pergi, maka datanglah setan-setan dari segala penjuru. Ini salah satu efek negatif ketika di suatu tempat atau rumah kita itu terdapat orang yang junub. Maka malaikat enggan untuk masuk pada rumah itu. Nah, ketika di rumah itu tidak ada malaikat, maka setan-setan dari segala penjuru itu masuk ke rumah kita. Ini efek negatif ketika di suatu tempat itu ada yang junub. Lagi, ini dijelaskan di bawahnya. Hindarilah, ketika kalian, hindarilah makan ataupun tidur sedangkan anda dalam keadaan junub. Tidak baik. Tidur dalam keadaan junub tidak baik, makan dalam keadaan junub juga tidak baik. Kenapa efeknya? Nah, karena disebutkan di sini, Fata ta'ak noto bidha li'afatin adidatin. Sebab, karena akan timbul hal-hal atau efek-efek negatif yang sangat merugikan pada badan. Kalau yang saya ingat itu disebutkan ketika seseorang atau kita itu makan dalam keadaan junub, Menyebabkan kita itu sering lupa atau disebutkan lagi ketika kita tidur dalam keadaan junub, Menyebabkan riski kita itu juga sulit. Itu salah satu akibat ketika makan ataupun tidur dalam keadaan junub. Fa'idah ajastah anil irtisal fil hali. Fa'la ta'jiz an waslil fangjih wal wudu'i. Di atas kan disebutkan ketika tidak ketika junub dianjungkan langsung mandilah. Ketika tidak bisa langsung mandi, mandi wajib, maka diusahakan jangan sampai tidak membasu fangjih ataupun duduk. Waktunya begini, ketika seseorang itu misalnya dia itu mau makan ataupun mau tidur, Sedangkan dia itu tidak bisa atau mungkin masih belum sempat untuk adus, mandi wajib, Maka sebaiknya basuk kemaluan kita dan duduk kemudian makan ataupun sedemikian efek negatif ketika kita itu tidak langsung mandi wajib ketika junub. Wallahualamdi sohab.